Intro Siap lawan timnas Palestina, timnas Indonesia asah ketajaman sebelum mulai bertanding. Jelang pertandingan menghadapi Palestina dalam agenda FIFA Match Day, aspek penyelesaian akhir menjadi sorotan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Pada pemusatan latihan tim yang berlangsung sejak 5 Juni, Shin memberikan menu latihan taktikal termasuk penyelesaian akhir. Dalam pemusatan latihan yang berlangsung di lapangan Tor Surabaya, Jawa Timur, Shin meminta barisan penyerang timnas seperti Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan untuk fokus memperkuat penyelesaian akhir. Mereka dituntut untuk memaksimalkan peluang yang ada. Jika perlu, setiap peluang harus bisa menjadi gol. Coach Shin berpesan, saya sebagai pemain depan harus lebih fokus kepada penyelesaian akhir. Jadi, kita harus memanfaatkan latihan, karena di pertandingan kita tidak tahu. Kalau bisa, satu peluang, satu gol. Ujad Dimas dikutip dari laman resmi PSSI Senin 12 Juni 2023. Sin fokus ke penyelesaian akhir karena pernah punya pengalaman kurang baik saat memimpin timnas pada piala AFF 2022 Desember lalu. Saat itu, timnas Indonesia dikritik karena terlalu boros peluang. Pada laga pertama melawan Kamboja, para pemain Indonesia membuang banyak peluang emas sehingga hanya menang tipis 2-1. Melawan Palestina yang berperingkat 93 FIFA pada 14 Juni di Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya, Shin tidak ingin para pemainnya mengulangi kelemahan yang sama. Oleh karena itu, setelah memberikan porusi latihan fisik pada awal latihan, Shin langsung mempertajam penyelesaian akhir para penyerangnya. Kondisi saya lebih baik, kemarin sempat sedikit ada masalah di lutut, sekarang sudah tidak masalah. Semoga nanti di pertandingan melawan Palestina saya sebagai pemain bisa memberikan yang terbaik dan meraih hasil yang baik juga, kata Dimas. Dendi juga merasakan kondisi fisiknya lebih baik usai menikmati lipuran setelah Liga Indonesia usai. Menurut Dendi, selain latihan taktikal di lapangan, para pemain timnas Indonesia juga menjalani latihan pagi hari di pusat kebugaran. Latihan itu untuk memperkuat otot dan stamina para pemain. Menurut Shin, kondisi fisik para pemain belum sempurna dikarenakan, adanya libur panjang setelah kompetisi usai. Setelah sempat terkendala dalam mengumpulkan pemain, timnas Indonesia perlahan mulai lengkap. Shin memanggil 26 pemain untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, bahkan harus meminta klub untuk melepas para pemainnya sesegera mungkin. Karena para pemain butuh menjalani latihan secara bersama untuk meningkatkan kerja sama tim dan kekompakan. Perlahan, pemain yang dipanggil mulai bergabung dengan tim di Surabaya. Dua pemain Persija Jakarta, Witan Sulaiman dan Rizky Rido, yang sempat lama tidak bergabung akhirnya tiba di Surabaya. Bekiri, pertama Arhan yang membela klub divisi 2 Liga Jepang Tokyo Verde juga sudah bergabung dengan tim. Setibanya di tanah air pada Minggu 11 Juni 2023 malam, Arhan bahkan langsung mengikuti latihan pada keesokan harinya, meski baru saja menempuh perjalanan jauh dari Jepang. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!